Di secar soal gugat usia kapres kawapres, almasi mahasiswa ONS mendadak lupa pikun saya. Kalau bapak masalah ini soalnya ya niat saya sendiri, saya ingin berkasih umum ini, ada campur tangan bapak sama sekalanya. Kasih masukkan gitu, atau bagian masalah? Ya, enggak, enggak. Jadi sempat minta pendapat sama bapak terkait mau mengajukan, ya pokoknya enggak, 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 enggak relevanlah saya bang mau jawab itu. Kalau proses diskusinya ke apa itu masalah? Itu masa tanggal mungkin kapan ya? Di bulan apa gitu? Sebelum September itu apa? Agustus. Agustus datang berang mungkin. Di bulan-bulan itu ya? Tak ramai pembicaraan berkait. Lupa, saya agak lupa sebenarnya soal masalah hari, tanggal ini pikun saya. Pembahasan dalam rapat pengurusan hakim. Pada saat rapat pengurusan hakim, ketua tidak adil. Oleh karena itu, RPH diwimpin oleh wakil ketua. Dan saya menanyakan, mengapa ketua tidak adil? Wakil ketua kala itu menyampaikan, bahwa ketidakhadilan ketua dikarenakan untuk menghindari adanya potensi konflik terpentingan. Di sebabkan isu hukum yang diputus, berkaitan erat dengan syarat usia minimal untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Di mana kerabat ketua berpotensi diusulkan dalam kontestasi pemilu presiden 2024. Pada akhirnya, ketiga perkara aku diputus dengan komposisi, mayoritas hakim menyatakan menolak permohonan aku meskipun ada pula hakim yang berpendapat lain. Namun demikian, pada perkara nomor 90 dan perkara nomor 91, dengan isu konstitusional yang relatif sama, yaitu berkaitan dengan syarat minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden, ketua malahan ikut membahas, sungguh tindakan yang menurut saya diluar nalar yang bisa diterima oleh penalaran yang wajar. Tindakan ketua ini kemudian saya pertanyakan dan persoalkan di dalam RPH. Ketua menyampaikan bahwa ketidakhadiran pada pembahasan dan forum pengambilan keputusan pada perkara nomor 29, 51 dan 55, lebih dikarenakan alasan kesehatan dan bukan untuk menghindari konflik kepentingan. Dan jangan lupa salah satu pengajunya juga adalah, yang juga ikut mengajukan adalah anak-anak dari Goyamin. Goyamin, di mana dia? Di Solo kan? Di Solo, terus dia juga punya kedekatan dengan Jokowi ya. Kita sudah pernah menguliskan itu. Mereka juga berapa kali kadang-kadang renang bareng gitu ya. Pernah memberikan atis lah, atis-atis ketika Jokowi masih menjadi wali kota Solo. Solo gitu kan. Mungkin bisa diceritakan, awalnya itu seperti apa sih? Sampai disekat seperti itu. Gimana awal? Awalnya kok bisa memberikan atis seperti itu. Awalnya itu dimulai dari apa? Diskusi? Ya, diskusi. sama kuasa hukum sih lebih tepatnya. Ya, kan saya dulu ini, saya statusnya magang di Kartika. Jadi ya banyak-banyak diskusi sama orang-orang sana juga. Dapat support juga ya, makasih lah buat semua ya. Tapi juga terpengaruh adanya pemberitaan kemarin itu juga kan, Mas? Untuk mengemaju. Pemberitaan yang mana? Yang terkait pusi 14 juga bisa mencalonkan itu. Oh, itu sesudah itu sebelum itu jendangan mengajukan kubatan ini. Wah, kalau pasnya itu saya, kalau masalah tanggal ini saya kurang anu sebenarnya. Mungkin tanya kuasa hukum lebih tahu. Memang ada keinginan yang cukup besar dari keluarga Solo, ya kan? Untuk menjadikan Ibran sebagai cawapres Rabowo ya. Ini sebenarnya udah pernah gue bahas ya waktu itu, tapi agak kita cut kan. Apa namanya? Sebetulnya yang ingin Ibran menjadi cawapres itu ada dua. Yang pertama Ibu Iryana sendiri, walaupun sama Kaisang sudah dibatang, dia bilang jangan bawa ibu saya. Jangan bawa ibu saya. Lalu yang kedua, Ibran yang sendiri. Nah, kita diskusilah sama orang-orang yang mengetahui kenapa Ibu Iryana. Ibu Iryana ini pengen anak kamu jadi cawapres, karena ada kemarahan dari Ibu Iryana terhadap Ibu Megawati. Jadi ada istilahnya antar ibu lah ini kan. Kenapa? Karena Ibran kalau istilah Rikang dikuyo-kuyo ya. Dikuyo-kuyo dipanggil ke PDIP di sidang bersus. Itu membuat Ibu Iryana tersinggung. Tapi kalau kemudian Pak Prabowo memaksakan maju Ibran ini, dan Pak Jokowi memperbolehkan maju Ibran ini, ini ada dua catatan buat saya. Yang pertama, Pak Jokowi melawan kebiasaan politiknya dia nih. Kebiasaan politiknya dia itu kalau memutuskan polisi, kebijakan, dia itu based on pencitraan. Jadi kalau kemudian Ibran boleh, dan dia mengizinkan Ibran masuk, pencitraannya dia rusak tuh. Kenapa, Mas Henry? Direksi politik jelas jelas. Belum pernah dilakukan oleh Presiden Indonesia manapun. Almas Sakibiru, mahasiswa UNS, Universitas Negeri Surakarta, yang mengajukan gugatan terkait syarat usia Capres dan Cawapres minimal 40 tahun ke Mahkamah Konstitusi atau MK, tengah jadi sorotan banyak pihak. Dalam gugatannya itu, putra dari Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia, Maki, Boyamin Saiman itu mengajukan gugatan ke MK terkait syarat usia Capres dan Cawapres minimal 40 tahun dikecualikan bagi yang berpengalaman sebagai kepala daerah. Baik itu di tingkat provinsi, atau kabupaten, kota. Nah, gugatan itu akhirnya dikabulkan oleh MKK pada Senin 16 Oktober 2023. Lantas apa tujuan Almasi mahasiswa UNS melakukan gugatan itu? Dalam video yang beredar ini, Almasi mahasiswa UNS itu mengaku, gugatannya tersebut dilakukan setelah melalui serangkaian diskusi dengan tim kuasa hukum. Iya, itu diskusi sama kuasa hukum. Kan saya awalnya magang di Kartika, dapat support juga, katanya dikuti pada Selasa, 17 Oktober 2023. Namun ketika disinggung kapan agenda diskusi itu dilakukan, Almas mengaku tidak ingat. Wah kalau pasnya, tanggalnya saya kurang anu. Mungkin kuasa hukum yang tahu, saya kurang tahu, katanya. Pria berkacamata itu membantah jika gugatannya itu diperintah oleh sang ayah. Niat saya sendiri saja, ujarnya sambil tertawa. Ketika ditanya alasan ia melakukan gugatan, Almas enggan menjawabnya. Lebih lanjut ketika disinggung kapan dirinya melakukan diskusi terkait usia capres dan cawapres. Almas lagi-lagi mengaku lupa, tanggal diskusinya itu masalah tanggal, kapan ya? Kayaknya sebelum September itu apa? Agustus. Lupa saya, agak lupa, soal masalah hari tanggal ini pikun saya, katanya sambil cengengesan. Terima kasih telah menonton!